Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau mengajak kalian masak bersama resep sederhana Tetapi ini hasilnya bisa memikat rasa kasih sayang keluarga tercinta kalian semua Hasilnya sedap, mantap, cocok buat cemilan saat-saat kita lagi nyantai bersama keluarga Nah ini dia, kalian kepingin tahu bahan apa dan bagaimana cara memasaknya Yuk ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Sambil menonton video Mbak Putri pastikan juga tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Putri Nah kalian sudah siap, yuk kita sama-sama ke dapur memasak bersama lagi ya Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk membuat martabak telur, bunga kol, dan sosis tadi ya teman-teman ya Nah pastikan semua bahan sudah dicuci berji dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera Nah disini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan setengah jadi Kalau kalian ingin tahu bahan yang belum dipotong dan belum dicuci Silahkan simak video di bawah ini ya teman-teman ya Ini adalah bahan lengkapnya Nah sekarang saya sebutkan satu persatu Disini ada bawang pre yang dipotong tipis-tipis Ada sosis ayam yang dipotong seperti ini Kalau kalian ingin memotong yang lebih besar atau lebih yang kecil boleh juga sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya Terus ada dua putir telur Disini Mbak Putri menggunakan kulit spring roll pastry Kalau kalian memakai bahan yang lain juga boleh ya teman-teman ya Terus disini ada daun berambang dan daun ketumbar yang dipotong kecil-ketil juga Terus disini ada wortel yang sudah diserot Dan ini adalah bunga kol yang sudah saya rendam dengan air garam seperti video di bawah ini Baru kita cuci bersih dan kita sisir kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya Nah inilah teman-teman bahan pokok yang dipakai oleh Mbak Putri Yuk kita melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk memasak martabak telur, bunga kol, dan sosis Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri teman-teman amat sangat simpel ya disini Nah disini Mbak Putri menggunakan penyedap rasa Kalau kalian tidak suka bisa di skip ya Terus ini juga ada lada bubuk Gunakan secukupnya Garam Gula Dan minyak goreng Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya silahkan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita langsung membuat adonannya dulu ya teman-teman Nah teman-teman kita membuat adonannya dulu ya teman-teman Sekarang masukkan ini bunga kol yang sudah kita sisir tadi Wartel Bawang pre Gaur berambang Dua butir telur Penyedap rasa Lada bubuk Garam Nanti kita bisa icip ya teman-teman ya Dan satu sendok teh gula pasir Sesudah itu kita aduk hingga rata ya teman-teman ya Nah seperti ini Jangan lupa di icipi Nah kita aduk dulu Nah teman-teman ini adonan sudah rasanya sudah oke Asin dan manisnya sudah sesuai dengan selera Nah sekarang kita sisihkan Terus kita bungkus Kita goreng ya teman-teman ya Nah teman-teman kita mulai membungkus ya Ambil satu lembar ini kulit Apa itu? Kulit lumpia terinya tadi ya Spring roll tadi ya teman-teman ya Terus taruh ini adonan yang sudah kita buat secukupnya Seperti ini Baru kita taruh sosis di atasnya ya Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing masalah isi ya teman-teman ya Terus kita bungkus Yang rapi Untuk digoreng Nah biar tidak nanti lepas Kita taruh kocokan telur ya teman-teman ya Seperti ini Nah kita buat serapi mungkin Nah seperti ini ya Biar nanti tidak bocor ya teman-teman ya Seperti ini Nah cantikan Lakukan dengan cara yang sama Sampai bahannya habis Baru kita goreng ya teman-teman ya Nah sekarang kita menyiapkan minyaknya dulu Langkah selanjutnya siapkan minyak Atau teflon Taruh minyak secukupnya teman-teman ya Panasi Pastikan minyaknya sudah panas Seperti ini ya Nah sekarang Baru kita lihat sudah panas atau belum Nah ini sudah panas ya teman-teman Sekarang kita masukkan Adonan yang sudah kita bungkus ini ya Kita masukkan pelan-pelan Nah seperti ini Wow cantik banget teman-teman ya Sempurna sekali Ingat apinya jangan terlalu besar Karena semua bahannya mentah ya teman-teman Nah seperti ini Tunggu sampai berwarna kecoklatan Baru kita balik ya Nah teman-teman Ini sudah warna kecoklatan Nah sekarang Mbak Putri balik ya Bagaimana hasilnya Wow cantik banget Sempurna sekali teman-teman ya Nah seperti ini Pastikan semua Atas dan bawahnya sudah warna kecoklatan Dan dalamnya sudah matang Luarnya crispy Baru kita angkat ya teman-teman ya Kita tunggu dulu Nah teman-teman Ini semua sudah berwarna kecoklatan Sempurna sekali Ini luarnya benar-benar crispy Dalamnya empuk teman-teman ya Nah sekarang Mbak Putri angkat ya Nah ini benar-benar sempurna Nah sekarang Mbak Putri angkat Satu persatu Seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Lakukan dengan cara yang sama Sampai bahannya habis ya teman-teman ya Yuk kita lanjutkan dulu Nah teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Memasak atau membuat Cemilan Martabak telur Sosis Bunga kol Rasanya benar-benar sedap Mantap Cocok buat menu keluarga tercinta kalian semua Nah silahkan mencoba ya teman-teman Ini adalah menu baru Buat keluarga tercinta kalian semua Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga tercinta Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman Yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video dari Mbak Putri Terima kasih teman-teman Sampai berjumpa Di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh